Virus Corona atau COVID-19 yang bermula di kota Wuhan, Hubei, China, kini telah menjama dunia internasional. Beberapa tokoh-tokoh ternama di sejumlah negara juga telah terbukti positif terjangkit virus Corona. Saat ini, WHO telah menyatakan status virus Corona sebagai pandemi global dan menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Dikutip dari tribunwow.com, berikut 5 tokoh publik yang telah didiagnosa positif virus Corona. Yang pertama adalah Tom Hanks, artis Hollywood Tom Hanks yang dikenal atas perannya di film Forrest Gump dan Saving Private Ryan telah didiagnosis positif COVID-19. Tom Hanks bersama istrinya Rita Wilson diduga terjangkit COVID-19 saat sedang menjalani syuting film tentang Elvis Presley di Australia. Yang kedua, Beck Juventus Dani Rugani. Pemain bertahan klub sepak bola Italia Juventus Dani Rugani juga dikonfirmasi positif COVID-19. Rugani adalah pemain pertama seri A yang positif terjangkit COVID-19. Saat ini, Rugani sedang menjalani prosedur isolasi. Yang ketiga adalah pemain NBA Rudy Gobert. Pemain basket dari klub basket Utah Jazz, yakni Rudy Gobert, telah dikonfirmasi positif COVID-19. Rudy Gobert dilaporkan positif COVID-19 pada Rabu 11 Maret 2020. Hasil tes dilaporkan sesaat sebelum tip of laga antara Jazz dan Oklahoma City Thunder di Chesapeake Energy Arena. Yang keempat, penasehat Menteri Luar Negeri Iran. Penasehat Menteri Luar Negeri Iran dikabarkan telah meninggal dunia setelah positif terinfeksi COVID-19. Iran juga menjadi satu di antara negara dengan angka positif COVID-19 tertinggi di kawasan Timur Tengah. Yang kelima adalah Menkes Inggris Nadine Doris. Menteri Kesehatan Inggris Nadine Doris dikonfirmasi telah tertular virus corona pada selasa 10 Maret 2020. Doris segera melakukan isolasi secara mandiri setelah mengetahui dirinya telah terjangkit. Doris juga menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Kesehatan Nasional Inggris yang telah mengambil langkah-langkah penanganan dengan menutup kantornya dan melacak siapa saja yang melakukan kotak dengannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!